Intro Masa pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk pemilu 2019 telah dimulai. Pendaftaran bakal calon legislatif atau caleg dari seluruh partai politik peserta pemilu ini berlangsung pada tanggal 4 hingga 17 Juli 2018. Dalam pendaftaran bacaleg ke Komisi Pemilihan Umum, setiap partai politik wajib menyiapkan dokumen yang memuat syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu serta peraturan KPU No. 20 Tahun 2018. Untuk di bumi bati wakil sendiri, hingga menjelang batas akhir pendaftaran, yakni selasa 17 Juli 2018, baru 6 dari 15 partai politik yang melakukan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau sebagai peserta pemilu 2019, yakni Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, dan Partai Persatuan Indonesia. Ketua KPU Berau, Robi Maula, yang dikonfirmasi Benyus TV diselah-selah menerima pendaftaran Partai Gerindra menegaskan, jika 17 Juli 2018 atau besok hari merupakan hari terakhir pendaftaran caleg ke KPU. Dan dipastikan, pihak KPU tak memberikan perpanjangan waktu kepada partai politik yang terlambat mendaftar. Untuk itu, di hari akhir pendaftaran, pihaknya membuka waktu pendaftaran hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk perpanjangan waktu sendiri, sampai saat ini, bagaimana mandat dalam PKP U5 2017 maka PKP U20 tahun 2017, kita masih tetap untuk persyaratan calon itu diserahkan paling lambat tanggal 17 Juli 2018. Kalau ada perbaiknya? Setelah tanggal 17 Juli, nanti ada tahapan verifikasi awal oleh kami hingga tanggal 18 Juli, nanti di mulai tanggal 18 Juli hingga tanggal 21 itu kami menyerahkan hasil verifikasi atau perbaikan. Begitu prosesnya hingga dua kali, hingga nanti akhirnya ditapkan di CS. Nah, masih ada kemungkinan partai untuk memperbaiki persyaratan-persyaratan baik yang belum mengungkap atau belum terperbaik. Sementara itu, pantauan Benyus TV di lapangan beraneka ragam cara yang dilakukan partai politik dalam melakukan pendaftaran. Seperti yang dilakukan partai Gerindra, yang melakukan konvoy dari Wisma Garuda Yaksa menuju lapangan Gor Pemuda yang dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju kantor pemilihan umum dengan paduan pakaian ada tiga suku asli berau, yakni Banua, Bajau, dan Dayak. Hal ini menurut Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Berau, Teddy Nanang Abai dilakukan pihaknya sebagai bentuk penghormatan partainya kepada suku asli berau itu sendiri. Selain itu, hal tersebut juga sebagai wujud komitmen partainya untuk menjunjung tinggi kebersamaan dan kondusivitas berau. Kami ingin menjadi salah satu kontestan yang wise, yang menjunjung tinggi suportivitas, kebersamaan, dan menjaga kondusivitas berau. Terkait hasil pengajuan daftar caleg, Teddy yang juga caleg partai Gerindra di daerah pemilihan Tanjung Redep itu, mengatakan berdasarkan pengecekan yang dilakukan KPU Berau, berkas pendaftaran caleg partainya dinyatakan memenuhi syarat. Pada seluruh, aku merahati dimanapun berada, kami dari Partai Gerindra, hari ini jam 2 tepat memasukkan berkas untuk data caleg 2019 Kabupaten Berau. Alhamdulillah sejauh ini verifikasi pekerjaan lancar. Miko Gustina Anda, Penyus TV, melaporkan.